Halo semuanya, kembali lagi di channel kurang satu pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengisi saldo aplikasi serproposan nasional yaitu nama aplikasinya adalah Juan jadi kemarin itu saya sudah pernah buat video tutorial mulai dari cara pendaftarannya dan juga cara penggunaan aplikasinya dan buat teman-teman yang belum mendaftar di aplikasi ini, bisa mendaftar link download aplikasinya ada di deskripsi video ini, silahkan teman-teman mendaftar saja di aplikasi ini dan pendaftarannya pun juga gratis 100% dan terdunjuknya teman-teman bisa terdapat tersecara resmi dengan menggunakan kode referal kami yaitu resmi, jadi pada saat pendaftaran jangan lupa untuk di kode referalnya kalian isi resmi jadi buat kalian yang belum tahu apa sih aplikasi Juan ini, jadi aplikasi Juan ini adalah aplikasi serproposan nasional jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan penghasilan tambahan dari aplikasi ini, itu bisa banget baik teman-teman itu masih mahasiswa, pelajar ataupun juga para pekerja ataupun ibu rumah tangga, itu bisa menggunakan aplikasi ini, karena aplikasi ini itu fiturnya sangat lengkap dan juga terpercaya dan 100% resmi dan juga untuk penggunaan aplikasinya ini pun juga sangat mudah nah jadi untuk aplikasi Juan ini, itu sistemnya adalah sistem saldo, nah jadi ketika kalian ingin melakukan transaksi di aplikasi ini itu kalian harus menggunakan saldo nah disini bisa kalian lihat disini saldo saya senilai 5600an, jadi ketika kita ingin melakukan pengisian pulsa ataupun produk lainnya, seperti token PLN ataupun top-up voucher ataupun game lainnya itu menggunakan satu saldo yang tertera disini nah jadi untuk penggunaan saldo ini itu bisa untuk semua produk di aplikasi ini jadi semisal kalian ingin melakukan pengisian pulsa kalian tinggal masuk saja ke menu pulsa regular yang ini setelah itu kalian tinggal masukkan nomor tujuannya disini saya contohkan untuk memasukkan nomor telekomsel nah jadi untuk melakukan pengisian pulsa telekomsel disini tertera untuk nominal yang 5000 itu modalnya 5400an jadi ketika teman-teman melakukan pengisian pulsa telekomsel 5000 ke pembeli ataupun ke nomor tujuan itu saldo teman-teman nantinya akan dipotong senilai 5400an atau yang tertera disini dan begitu pun juga untuk nominal lainnya seperti nominal 10.000 disini juga tertera juga untuk nominalnya bisa kalian lihat disini untuk nominalnya dan disini untuk nominal yang lain seperti 20.000 juga tertera nominalnya jadi saldo teman-teman nantinya akan dipotong jadi saldo yang di aplikasi ini adalah saldo modal teman-teman disini untuk modal yang 10.000 itu 10.375 disini nantinya saldo teman-teman akan dipotong senilai yang tertera disini dan teman-teman bisa jual yaitu 12.000 ataupun 13.000 dan nanti kalian akan mendapatkan keuntungan di setiap transaksi penjualan kalian dan tentunya untuk transaksi ini pun juga sangat cepat hanya beberapa detik saja pulsa sudah masuk ke nomor tujuan dan tentunya kalau misalnya kalian pakai sendiri pun juga itu tentunya lebih untung karena kalian bisa lebih menghemat bisa sampai 2.000 kalian untuk menghemat pengeluaran kalian untuk beli pulsa dan tentunya untuk pengisiannya pun juga sangat mudah hanya menggunakan aplikasi ini dan langsung saja kita ke tutorial cara pengisian saldo tanpa lama-lama kita langsung saja disini untuk tutorial pengisian saldo cara yang pertama itu bisa melalui transfer bank jadi perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu untuk melakukan pengisian saldo melalui transfer bank ini kalian bisa menggunakan rekening apa saja dan juga bisa melakukan transaksinya melalui ATM set tertunai ataupun juga bisa menggunakannya melalui internet banking ataupun SMS banking nah jadi untuk melakukan pengisian saldo kalian tinggal masuk saja ke menu saldo yang ini di bawah nominalnya ini kalian tinggal klik nah setelah itu kalian tinggal klik tiket tambah saldo setelah itu kalian tinggal masukkan nominal pengisian saldo kalian disini sebagai contoh saya akan memasukkan nominalnya senilai 50.000 terus saya ingin mengisi saldo senilai 50.000 dan perlu teman-teman perhatikan juga disini untuk tambah saldo otomatis hanya diproses pada jam 6 pagi sampai jam 21 malam jadi teman-teman tidak boleh lewat dari jam itu nah setelah itu jika kalian sudah menulis nominalnya kalian tinggal klik kirim disini nah kita tunggu untuk prosesnya nah sekarang kita mendapatkan notifikasi bahwa untuk melakukan pengisian saldo senilai 50.000 kita akan diperintahkan mentransfer sesuai dengan angka perintah yang tertera disini nah jadi perlu teman-teman ingat ataupun perlu teman-teman ketahui bahwa untuk pengisian saldo ini adalah sistem yang otomatis jadi ketika teman-teman ingin melakukan pengisian saldo senilai 50.000 maka kalian tidak perlu konfirmasi lagi jika kalian sudah melakukan transfer ke rekening yang tertera disini nah jadi untuk tiap orang itu itu beda-beda nominalnya nah disini saya mendapatkan nominal seperti ini jadi tiap orang itu beda-beda jadi misalnya orang lain itu bisa mendapatkan nominal yang berbeda di setiap akhir ataupun di belakang angkanya ini jadi kalian harus mentransfernya sesuai dengan angka perintah jadi kalau misalnya nanti kalian sudah melakukan pembayaran kalian tidak perlu konfirmasi kalau misalnya sudah benar sesuai dengan angka perintah disini maka saldonya akan diproses server secara otomatis jadi sistem akan mendeteksi jika saldo ataupun jika ada mutasi rekening masuk sesuai dengan angka perintah disini maka saldonya akan masuk ataupun diproses secara otomatis dan disini bisa kalian lihat juga disini tertera untuk nomor rekeningnya itu ada BCA, Mandiri, BNI, dan juga Bank BRI dan disini tertera juga untuk nama dari rekening ini yaitu Aska Media Indul Perkasa dan untuk melakukan transfernya ini diharapkan teman-teman segera mungkin untuk melakukan pembayarannya bisa melalui transfer bank itu melalui ATM, internet banking ataupun juga bisa melalui setor tunai yang terpenting nominalnya harus sama jadi jangan teman-teman bulatkan ataupun lebihkan jadi teman-teman harus melakukan pembayarannya harus sama persis yang tertera disini jadi sekali lagi perlu teman-teman ketahui agar saldonya masuk secara otomatis kalian harus melakukan pembayarannya sesuai dengan angka perintah disini kalau misalnya teman-teman itu melakukan nominal transfernya itu berbeda ditakurkan nantinya saldonya itu gak masuk dan akan masuk ke orang lain karena tiap orang itu beda-beda jadi kalian harus melakukan transfernya itu sesuai dengan angka perintah yang disini nah disini karena saya ingin melakukan pembayarannya menggunakan ATM dari Bank BRI saya tinggal salin saja untuk nominalnya ini dan juga rekeningnya yang ini kita salin terlebih dahulu untuk rekeningnya dan disini saya menggunakan aplikasi internet banking dari BRIMO ataupun dari Bank BRI kalian bisa menggunakan aplikasi apa saja ataupun dari internet banking apa saja ataupun dari rekening apa saja dan jika teman-teman ada pertanyaan bagaimana jika misalnya kita menggunakan dompet digital seperti dana, gopay, ataupun oppo itu jawabannya itu bisa yang terpenting tadi untuk tujuannya itu tetap ke rekening yang tertera disini dan juga nominalnya harus sama yang tertera disini oke kita tinggal klik saja oke yang ini terlebih dahulu dan disini saya akan jelaskan juga disini kenapa ada stencil dan ada open nah jadi kemarin itu saya di video yang kemarin itu saya sudah pernah menjelaskan juga untuk cara pengisian saldo dan saya tidak melakukan pembayaran sesuai dengan angka perintah disini maka setelah jam 22 malam itu akan di stencil nah ini tandanya kalian tidak bisa melakukan pembayaran lagi sesuai dengan angka perintah yang disini jadi ketika saya ingin melakukan pembayaran ataupun pengisian saldo yang baru senilai 50 ribu saya tadi melakukan tiket tambah saldo yang baru dan saya pun juga mendapatkan nominal yang baru jadi kalian harus transfernya itu sesuai dengan nominal yang baru tidak boleh lagi ke nominal yang lama yang sudah di stencil ini kalau misalnya disini open itu tandanya teman-teman bisa melakukan pembayaran sesuai dengan angka perintah disini nanti kalau misalnya kita sudah melakukan transfer ataupun pembayaran nanti yang status open ini akan berubah menjadi berhasil nah disini langsung saja saya akan melakukan pembayarannya sesuai dengan angka perintah disini kalau misalnya teman-teman ingin cek nomor rekeningnya tadi kalian tinggal bisa klik saja yang ini nah sekarang kita masuk lagi ke nomor rekeningnya yang tadi oke disini saya menggunakan aplikasi BRIMO saya langsung saja melakukan pembayarannya nah sekarang disini saya sudah berhasil melakukan pembayarannya ke rekening yang tadi yaitu bank BRI dan nomor tujuannya juga disini sudah tertara dan juga disini nominalnya sudah saya transfer sesuai dengan angka perintah yang tertara tadi nah selanjutnya kita setelah kita melakukan pembayaran kita tinggal masuk saja ataupun kembali saja ke aplikasi yang cuan tadi nah kita tinggal tunggu untuk prosesnya ini biasanya itu hanya beberapa menit jadi kita sudah melakukan pembayarannya sesuai dengan angka perintah nantinya saldunya akan diproses secara otomatis jadi kita tidak perlu konfirmasi ataupun mengirimkan bukti transfer selama statusnya ini masih open dan juga teman-teman sudah melakukan transfernya ke rekening tujuan dan juga nominalnya sudah sama yang sesuai dengan diperintahkan di aplikasi ini kita tinggal tunggu saja untuk prosesnya dan sesekali teman-teman bisa refresh untuk aplikasinya ini kalian tinggal refresh saja di pojok kanan atas yang ini oke disini sambil kita menunggu saldonya masuk disini saya akan menjelaskan juga bagaimana sih jika kita ingin melakukan pengisian saldonya pembayarannya itu melalui keres nah jadi untuk fitur aplikasi ini itu kita bisa melakukan pembayarannya juga melalui fitur keres nah jadi fitur yang ini itu sudah tersedia di aplikasi cuan ini jadi kita bisa tinggal masuk saja ke menu agen yang disini setelah itu kalian tinggal masuk ke menu keres yang ini dan disini kita tunggu untuk proses loading dan disini akan tampil untuk keres pembayarannya kalian bisa scan untuk foto keresnya ini di aplikasi dompet digital kalian seperti sopipai, opo, dana ataupun lainnya dan kalian yang terpenting tadi untuk pembayarnya itu harus sesuai dengan angka perintah yang tertera tadi jadi di tiket tambah saldo tadi itu kan sudah ada nominal perintahnya jadi kalian harus transfernya itu sesuai dengan angka perintah yang tertera disitu nah sekarang saya pun sudah mendapatkan notifikasi bahwa saldo saya sudah ditambahkan dan bisa kalian baca disini saldonya sudah ditambahkan sesuai dengan pembayaran yang tadi disini tertera juga tiket deposit dari bank BRI dan juga disini saldo awal saya ditambahkan dengan saldo yang saya isi tadi dan disini tertera juga untuk jumlahnya kita bisa klik ok saja dan disini saya lanjut menjelaskan untuk pengisian melalui keres jadi untuk pengisian saldo melalui keres ini kalian harus melakukan pembayarnya sesuai dengan angka nominal perintah yang tertera tadi ke keres yang ini dan setelah kalian melakukan pembayarannya kalian tinggal kompirmasi saja jadi kalau misalnya kalian melakukan pengisian saldo melalui scan keres itu kalian harus melakukan kompirmasinya ke nomor whatsapp yang tertera disini kalian tinggal kirimkan saja bukti pembayarannya nah jadi jika teman-teman ingin melakukan pembayarannya itu melalui keres melalui dompet digital itu bisa banget kalian tidak perlu transfer ke rekening yang tertera tadi kalian bisa langsung melalui keresnya ini nah jadi bisa kita cek disini untuk saldonya kita bisa refresh yang ini nah disini bisa kalian lihat disini saldo saya pun sudah bertambah jadi kita tinggal bisa gunakan untuk modal awal kita melakukan transaksi ataupun juga melakukan pembelian pulsa melalui aplikasi ini jadi kita bisa gunakan untuk saldonya ini untuk modal transaksi kita ataupun untuk modal jualan kita dan disini saya akan menjelaskan juga untuk cara pengisian saldo melalui minimarket nah kita tinggal masuk saja ke menu agen setelah itu kalian tinggal masuk saja ke menu minimarketnya ini nah disini ada menu melalui alpamat melalui shopee dan juga melalui indomaret jadi untuk alpamat itu bisa melalui plasama via shopee ataupun indomaret nah disini saya akan jelaskan salah satunya saja yaitu melalui alpamat melalui via shopee kita tinggal masuk saja ke menu alpamat yang via shopee ini nah disini tertara untuk nominalnya jadi untuk melakukan pengisian saldo melalui alpamat itu mulai nominalnya itu gak bebas jadi mulai dari 100 ribu 250, 500, 750 sampai 1 juta jadi untuk nominalnya itu gak bisa 50 ribu teman-teman harus melakukan pembayarannya itu mulai dari nominal 100 ribu nah jadi kita tinggal klik saja disini nah disini ada tertara tersedia ini tandanya teman-teman bisa melakukan pengisian saldo melalui alpamat kita tinggal klik jadi kita ingin melakukan pengisian saldo senilai 100 ribu setelah itu kalian tinggal masukkan nomor tujuan nah jadi nomor tujuannya ini adalah nomor hp ataupun nomor WA yang terdaftar di aplikasi ini jadi perlu kalian ingat kalian harus memasukkan nomor yang terdaftar di aplikasi ini semisal disini seperti ini jadi kalian tinggal masukkan saja nomor whatsapp kalian ataupun nomor handphone kalian yang kalian gunakan di pendaftaran awal di aplikasi ini setelah itu kalian tinggal klik lanjutkan nanti akan tampil untuk kode pembayarannya dan juga keterangannya jadi kalian tinggal setelah itu kalian bisa kalian screenshot dan kalian tinggal datang saja ke alpamat dan kalian tinggal bilang ke kasirnya ingin melakukan pembayaran sopi dan kalian tunjukkan untuk kode pembayarannya dan juga kalian serahkan untuk uangnya dan biasanya itu ada adminnya itu tergantung dari pihak alpamatnya jadi kalian tinggal sediakan saja uangnya dan juga uang adminnya dan juga nomor yang tertera itu ataupun nomor pembayarannya itu bisa kalian catat di kertas ataupun juga bisa kalian screenshot nah nanti setelah kalian melakukan pembayarannya saldonya akan masuk secara otomatis jadi itu untuk tutorial cara pengisian saldo dari alpamat ataupun juga melalui intumaret caranya mirip-mirip saja dan buat teman-teman yang ingin mengisi saldo di aplikasi ini itu bisa gunakan cara yang melalui transfer bank melalui kairis ataupun juga melalui minimarket itu caranya mudah banget dan juga untuk misalnya saldonya itu pun juga hanya beberapa menit saja saldonya sudah masuk secara otomatis dan tentunya aplikasi ini sudah terpercaya dan juga sudah berizin resmi dan juga sudah banyak para kontor pulsa ataupun juga orang-orang menggunakan aplikasi ini sebagai usaha sampingan dan juga lumayan aplikasi ini karena fiturnya sangat membantu dan juga memudahkan kita untuk melakukan transaksi dan juga teman-teman gunakan sendiri itu pun juga bisa untuk menghemat pengeluaran teman-teman dan misalnya kalau kalian ingin jual lagi itu lumayan juga bisa menambah penghasilan tambahan kalian semoga video ini bermanfaat jika kalian ada pertanyaan ataupun yang kurang paham bisa tuliskan di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like video ini serta subscribe channel ini dan buat teman-teman yang belum terdaftar di aplikasi ini bisa mendaftar secara gratis kalian tinggal download saja aplikasinya di playstore ataupun bisa klik link yang ada di deskripsi video ini oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati